Intro Sampu Rasun Dua kata istri rewa Awal mula kita menjadikan wisata alam dan muka seperti ini Dimulai dari tahun 2014 awal Cuman sebelum kita menggarap lokasi serak panjang wangan Kita buka jalur pendakian gunung bongkok Jadi untuk pendakian gunung bongkok Kita beranggotakan dalam lapisan masyarakat Karena tokoh penudah, tokoh masyarakat Sehingga tergabung menjadi kelompok penghubahan wisata alam gunung bongkok Nah untuk selanjutnya Kita menggarap ini sasak panjang wangan Pengembangan dari jalur pendakian Jadi kita mendirikan wisata sasak panjang wangan ini Terdasarkan moral dari hasil pengunjung jalur pendakian gunung bongkok Sebagian selain kita menggarap jalur pendakian gunung bongkok Kita sisihkan untuk pengembangan Ya alhamdulillah Pengembangannya seperti ini Ini walaupun hanya baru sederhana Apalagi dengan view yang kalau menurut saya ini luar biasa Cuman tinggal pemerintah yang terjun Membantu lingkungan masyarakat desa Sukamulia Masyarakatnya kampung Cikandang Yang notabene adalah keluarga kita sebagai pribumi Sangat peduli dengan apa yang namanya Lebih dengan alam sekitar Kenapa kita namakan wisata alam Atau organisasi bagi uban wisata alam gunung bongkok Seperti yang tadi saya utarakan Sebelumnya kita beranggota dengan 5-6 orang Tergolong dari semua manusia pelabusan masyarakat Baik itu pemuda, tonton masyarakat Terus kampung desa Nah kemudian karena proses alam Jadi dari sekian puluh anggota Tinggal mengerucut tinggal 10 orang Nah itu pun kami istilahnya bukan tidak menghadapi kendala Baik itu kendala dari luar Ataupun kendala dari dalam Alhamdulillah kita lambat laun Ataupun kita mengumpulkan keyakinan Bahwa ini harus bisa Walaupun hanya anggota Tinggal 10 orang Kita harus bisa Bukan mengatasnamakan pribadi Golongan ataupun Organisasi Ya bagi uban gunung bongkok Cuma kita mengatasnamakan memperkenalkan wisata ataupun alam yang berada di lingkungan desa Sukamulia Untuk dikenal lebih luas Selebihnya ya di luar kabupaten Bahkan di luar provinsi Bahkan di luar atau mancanegara Jadi tujuan kita untuk memperkenalkan potensi yang ada di gunung bongkok dan gunung parang ini Tiket masuk untuk wisata alam gunung bongkok Ataupun khususnya sesak penyawangan Cukup murah meriah Hanya 5.000 rupiah Itu pun dengan rincian Untuk salah satunya Pendanaan Pengembangan yang ada di Sesak penyawangan Sarana dan prasarana Kita ambil dari tiket masuk tersebut Terus kemudian ada persentase Karena ini bukan tanah milik organisasi panggilan Kita ada tanah milik warga Berikut kita bekerjasama dengan pihak kehutanan Nah jadi dari 5.000 rupiah tersebut Kita istilahnya dipecah-pecah Sekian persen untuk pengelola Sekian persen untuk tanah milik Sekian persen untuk pihak kehutanan Untuk lebih jelasnya Karena kebetulan ini Ini sebagai Arsiteknya Jadi saya lipatkan kepada Sampurasun Purwakarta Saya untuk kedepannya Untuk bikin penginapan Untuk Saat ini baru satu Kedepannya mungkin ada Sembilan penginapan Karena banyak Tuntutan dari tamu Sudah menanyakan Bahwa disini Enggak ada penginapan Saya menyiapkan Untuk Kebutuhan tamu yang Mau menginap Penyewaan penginapan 400.000 Dengan fasilitas Termasuk TV Kasur spring bed Ditambah AC Ada kamar mandinya juga Cuma untuk itu Aturannya disini Untuk yang udah Berumah tangga Bersananya kami Ingin membuat Sembilan penginapan Ini cuma baru satu Posisi yang nanti Di tebing batu yang sana Ada empat Di samping yang ini Satu Depannya satu Di sampingnya juga satu Jadi semua sembilan Pencingnya Awal tahun 2018 Menggunakan listrik Dari PLN Dan penginapan Empat kali empat Akses untuk menuju Lokasi Sasak Banyawangan Gunung Bongkok Dan Gunung Tarang ini Yang paling dekat Adalah Dari Pasar Pleret Langsung menuju Sasak Banyawangan Gunung Bongkok Kurang lebih Sekitar 30 menit Dari pasar Pleret Ke lokasi Sasak Banyawangan Gunung Bongkok Bagi Anda Ataupun Pengunjung yang ingin Terkunjung ke lokasi Sasak Banyawangan Kebetulan Tidak bawa Kendaraan Disini sudah Tersedia Semacam Angkutan umum Yang Ataupun Biaya transportasinya Cukup Terjangkau Hanya sekitar 10 ribu Rupiah Dari Pleret Menuju ke Sasak Banyawangan Gunung Bongkok Untuk area Penitipan Kendaraan Kami jamin Dari segi Keamanan Kenyamanan Ketertiban Serta Karena Kenapa Kita berani Menjamin Untuk Keamanannya Selain melibatkan Karang Taruna Sekaligus Pengelola wisata Juga melibatkan Pemilik Tanah Tersebut Yang dijadikan Lahan penitipan Kendaraan Kami sangat Memohon Bantuannya Dari Kang Dedi Meliadi Selaku Bupati Pengelola karta Untuk Membantu Mengembangkan Sarana Dan Perasaranan Yang berada Di Desa Sukamulia Khususnya Lokasi Sasak Banyawangan Yang Kebetulan Diapit Dua Gunung Antara Gunung Pong Tapi Resingi Burwakarta Wibawa Salalah Wasna Dara Gunung Dara Gunung Terkurang tempat wisata Taman Sri Baduga Taman Pancawarna Jatilukur si Puanayasa Jadi tempat panin dengar Purwakarta Jaya dibuatna Numan tak betah Kenah-menah Tumanina Mengkecah hati Ngahijikan duduluran Tangga cinta Purwakarta Istimewa Purwakarta Jaya dibuatna Purwakarta Tangga cinta Purwakarta Istimewa Purwakarta Najjar detik Tapi resi Purwakarta 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1